Tentangan, lho. Kejadian kebakaran di sebelah kantor desa. Inilah detik-detik kebakaran yang menghanguskan empat bangunan roko semi-permanen di jalan Tanjung Penanjung. Material bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Empat unit bangunan itu adalah milik Miss Moon yang disewakan kepada orang lain. Dua unit bangunan disewakan oleh pengelola Pusat Kegiatan Belajar atau Paut Insan Cita. Satu unit disewakan oleh salah satu keluarga untuk rumah tinggal. Dan satu unit lagi dijadikan gudang oleh pemilik. Yanto, salah seorang saksi mata mengatakan api diduga berasal dari bangunan roko yang dijadikan tempat tinggal. Sumber api diduga berasal dari kulkas yang menyambar ke bahan mudah terbakar. Yanto yang melihat api membesar langsung berteriak kepada penghuni roko yang ada untuk menyelamatkan diri. Jum, warga lainnya juga ikut baterai kepada penghuni roko untuk segera keluar. Jum meminta raihan, penghuni roko yang menjadi sumber api untuk keluar dari bagian dapur karena api sudah membesar di bagian ruang tamu. Sementara itu penghuni roko yang menjadi sumber api, raihan, tampak masih syok dengan kebakaran itu. Raihan bahkan tidak mampu berbicara banyak saat ditanya soal kronologis lengkap kebakaran. Cepatnya kobaran api membuat seluruh bangunan utama ruko terbakar, hanya bagian teras yang masih tanpa kokoh berdiri. Dari Kabupaten Sekadau, Tim Liputan, Ekuator TV melaporkan.